Hai conference, pada soal kali ini kita punya diketahui titik A, B, dan C Lalu kita punya, jika sudut antara vektor AB dengan AC itu adalah alpha Dengan 0 derajat kurang dari alpha kurang dari 90 derajat Maka nilai dari sin alpha adalah berapa Oke disini kita tentukan dulu yaitu adalah vektor AB dan AC Kalau saya punya sini vektor AB itu artinya adalah vektor posisi dari B dikurangi vektor posisi dari A Dimana disini saya punya OB itu rumusnya akan sama dengan Yaitu adalah titik B, 1,1,3 dikurangi dengan titik O Yaitu titik pusat pada koordinat cartesius atau 0,0 Ya kita punya dikurangi dengan disini OA Berarti adalah saya punya titik A nya 1,0,2 dikurangi dengan 0,0,0 Oke maka dari itu disini saya punya 1,1,3 Disini selanjutnya saya kurangi dengan yaitu adalah 1,0,2 Oke maka dari itu disini saya punya adalah Sama dengan 1,1,0 1,0,1 kita punya disini selanjutnya adalah Min 3 dikurangi dengan saya punya yaitu adalah negatif 2 Berarti min 3 plus 2 yaitu adalah kita punya min 1 AB nya sama dengan 0,1,1 Selanjutnya kita cari nilai dari AC Disini kita punya AC berarti adalah OC dikurangi dengan OA OA nya sudah ketemu ya tadi kita punya OC sekarang berarti C dikurangi O 2,0,3 disini kita punya selanjutnya dikurangi dengan 0,0,0 Dikurangi OA nya kita punya tadi kan ketemu langsung ya Sudah ditemui di sebelumnya 1,0,2 Maka dari itu disini saya punya yaitu adalah ya Disini saya punya berarti 2,0,3 dikurangi dengan 1,0,2 Disini saya punya 2 kurangi 1,1 0 kurangi 0,0 Min 3 kurangi negatif 2 Saya punya min 1 Maka dari itu kita punya AC yang sama dengan 1,0,1 Maka dari itu saya punya disini Alpha itu adalah sudut antara vektor AB dengan vektor AC Maka dari itu rumusnya disini kita punya Cos dari alpha itu akan sama dengan yaitu adalah vektor AB Dot vektor AC Dibagi dengan panjang vektor AB Dikalikan dengan panjang vektor AC Disini kita punya Permisalan dulu ya Misalkan saya punya disini yaitu adalah vektor X Saya punya disini X itu berarti misalkan saya punya elemennya itu adalah MNR ya Saya punya M,N,R Dan saya punya disini vektor Y itu elemennya adalah S,T,U Maka vektor X dot vektor Y Ya itu kita punya M,S tambah N,T tambah R,U Maka dari itu disini selanjutnya Kalau saya punya panjang dari vektor X Itu lambangnya seperti itu ya Kita punya akar dari M kuadrat Tambah N kuadrat tambah R kuadrat Maka dari itu disini kita punya vektor AB kalikan dot vektor AC Berarti adalah 0 kali 1 Kita punya ditambah 1 kali 0 Kita punya ditambah min 1 kali min 1 Dibagi dengan saya punya disini Yaitu adalah akar dari Yaitu yang pertama disini adalah Berarti AB 0 kuadrat ya Panjang dari AB tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat Dikalikan dengan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat Kita punya disini adalah 0 tambah 0 tambah 1 Dibagi dengan akar saya punya disini adalah Yaitu 1 tambah 1 yaitu 2 Dikalikan dengan akar 2 Berarti saya punya 1 per 2 Cos dari alpha itu sama dengan 1 per 2 Ya kita punya disini 0 derajat kurang dari alpha kurang dari 90 derajat Artinya dari kuadrat 1 Kita punya kan sudut istimewa ya Berarti kita punya Cos dari alpha yang nilai setengah Maka disini Saya punya alphanya sama dengan 60 derajat Karena alphanya 60 derajat Maka di itu kita punya Sin dari alpha sama dengan sin 60 derajat Sin 60 derajat itu akan sama dengan setengah akar 3 Sesuai dengan pilihan yang B pada soal Sudah ketemu ya jawabannya Sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya